Oke guys, terima kasih. Selamat bergabung bagi kalian yang baru bergabung dengan Mamayo Bola. Seperti biasanya, saya akan menyajikan berita-berita tentang bola, proyek sumbola terbaru, hanya untuk kalian semuanya. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, kalian akan subscribe dulu dari channel, sebutkan komentarnya. Penyokong setia Sang Badak menerima berita kurang gembira apabila bakal kehilangan hitmat pemain pertahanan sahabat FC, yaitu Rizal Ghazali untuk musim depan. Benarkah ini guys? Difahamkan ya, Rizal Ghazali atau mesra dengan panggilan Zay itu akan kembali ke pangkuan gedah musim depan. Perkara itu dianggap benar setelah pas legenda GDFC, yaitu Badrul Bahtiar yang juga wakil rakyat Dun Gurun, memuat naik satu hantaran di laman Instagram pribadinya. Bunyinya seperti ini guys ya, don't deal, tulisnya di Instagram. Sama ada itu, rata-rata penyokong merasakan pertemuan kembali. Kedua-dua bekas pemain GDFC itu seperti mempunyai maksud tersirat guys ya, berdasarkan pencarian komen tersebut diberikan pada pertengahan tahun lalu dalam hantaran mengenai pemergian bekas kapten Squad Sang Badak, yaitu Badrul Bahtiar. Ya, meskipun kata-kata tersebut sudah terungkap lama ya, ia dilihat masih relevan dengan masa depannya bersama SAWFC, masih belum dimurtamakan. Rizal dan Badrul sebelum ini sah menyertai sukuat Sang Badak pada Desember 2021, ketika pasukan tersebut baru saja dikendalikan Kim Sui. Ya, bagaimanapun perpindahannya ke GDFC juga masih belum disahkan, meskipun penyokong pastinya berharap pertahanan tersebut mampu mengumumkan. Oke guys, itu saja untuk kali ini ya, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan berikan komentar ya guys. Terima kasih, salam mamayu. Bola.